Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Markim Privat. Kali ini kakak akan membahas Simak UI Matematika IPA tahun 2019. Oke ya guys, kalian semuanya siap? Kita mulai dari nomor 1. Diketahui persamaan lingkaran C1 dan C2 berturut-turut adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke ya, berarti untuk C1 gambarannya adalah ini ya. Pusatnya adalah 0,0 minus C1. Pusatnya 0,0. Saya masukkan di sini. Pusatnya 0,0. Dan jari-jarinya itu adalah 5. Lalu lingkaran C yang kedua, X min A kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti ini artinya pusatnya adalah A,0. Jari-jarinya ya R ya. Ya, terus lingkaran C1 dan C2 bersinggungan di titik 5,0. Ini adalah titik singgungnya di sini, 5,0. Artinya dia di jari-jari kelima langsung bersinggungan dengan lingkaran yang kedua, yaitu C2 ya. Jika garis L adalah garis singgung C1. Nah, ini ada garis L di sini. Dia menyinggung lingkaran C1 di titik 3,4. Ini berarti ada titik. Titik singgungnya adalah 3,4. Yang merupakan garis singgung juga untuk lingkaran C2 di titik M, N. Dia juga menyinggung lingkaran kedua di titik M, N. Oke. Next. Tentukan nilai M ditambahkan. Oke ya, guys. Sekarang gini aja. Kita fokus ke lingkaran C1. C1 itu kan artinya pusatnya 0,0. Nah, dia melalui titik X1,Y1. Maka nanti rumus PGS itu gimana? Kalau kesalahan kayak gini. PGS atau persamaan garis singgung jika pusatnya 0,0. Dan melalui titik, maka rumusnya adalah X1,Y ditambah Y1,Y sama dengan R kuadrat. Maka jadinya X1,Y1-nya saya masukkan ya. Tadi kan 3,4 ya titik singgungnya. Maka menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan jari-jari kuadratnya 25. Nah, terus PGS L ini dia kan menyinggung di titik lingkaran kedua. Di titik M,N. Maka artinya M,N itu kan berada di garis L ya. Maka tinggal kita substitusi saja. M-nya saya masukkan di X ditambah 4N. Hasilnya adalah 25. Nah, gitu guys. Nah, terus kita boleh uji coba deh. Ini M sama N misalkan saya masukkan M-nya 7 ya. 3 x 7 kan 21. 21 ditambah berapa nih? Ditambah 1 ya. 1 x 4 kan 4. Artinya 21 ditambah 4 itu sama dengan 25. Boleh kalian uji coba seperti ini ya. Maka ketemulah nilai M-nya 7 dan nilai M-nya 1. Yang ditanya M ditambah N. Maka M ditambah N itu sama dengan 8. Oke guys ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Jika grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan A min akar 2 x kuadrat dan seterusnya ya. Selalu berada di bawah sumbu X. Nah, oke. Gambarnya kayak gini guys. Jika suatu kurva di bawah sumbu X maka artinya definit negatif ya. Nah, jika seperti ini maka bertaku A itu kurang dari 0 dan D itu juga kurang dari 0. Begini guys ya. Mana A-nya? Ini A-nya. Ini adalah A. Ini adalah B. Dan ini adalah C. Ya. Terus pertanyaannya. Jika A kurang dari M maka nilainya M adalah. Oke. Saya masukkan ke syarat pertama dulu ya. Syarat pertama itu adalah A kurang dari 0. Maka jadinya A min akar 2 itu adalah kurang dari 0. Maka A adalah kurang dari akar 2. Oke. Kita masuk ke syarat yang kedua ya. Ternyata D kurang dari 0. B kuadrat min 4 AC itu kurang dari 0. Saya masukkan kembali di sini. A min akar 2 kuadrat dikurangi 4. A min akar 2 C-nya adalah A min 1 kurang dari 0. Oke. Ada A min akar 2 berulang. Maka A min akar 2 saya lepas nih. Nah ini akan jadinya bersisa A min akar 2 untuk yang di depan dikurangi 4 A min 1. Paham ya guys? Ya saya sederhana kan ya. Maka min jadi A min akar 2 ini A dikurangi 4 A ya. Maka min 3 A. Min akar 2 min 4 kalikan min 1 itu plus 4 ya. Maka min akar 2 plus 4 kurang dari 0. Nah yuk. Maka jadi A min akar 2 sama dengan 0. Min 3 A sama dengan akar 2 min 4. Oke ya guys. Maka A sama dengan akar 2. Ini berarti A sama dengan saya bagi dengan negatif 3 ya. Maka menjadi 4 dikurangi akar 2 per 3. Oke. Nah itu saya buat garis bilangan. Berarti kan akar 2 dengan 4 min akar 2 dibagi 3 itu adalah gedean akar 2. Berarti saya masukkan sini akar 2. Saya masukkan di sini 4 min akar 2 per 3. Nah. Ya. Saya ambil angka yang gampang aja ya. Setelah akar 2 saya ambil angka 2 aja. Sih. Nah 2 saya substitusikan ke sini. Ke sini boleh. Ke atas sini juga boleh. Saya masukkan di sini ya. 2 dikurangi akar 2 itu kan nilainya positif ya guys. Nah ini positif. Lalu yang di sini. Min 3 dikalikan 2 itu adalah negatif 6. Negatif 6. Ini kan 4 dikurangi akar 2 itu adalah 2 koma lah ya. Atau 3 koma. Nah karena tetap ini lebih kecil dari negatif 6. Maka tetap hasilnya adalah negatif. Positif kalikan negatif. Maka gini negatif. Sini positif. Sini negatif ya. Mintanya kurang dari 0. Oke. Maka yang kita pilih adalah yang negatif. Nah. Saya HPnya taruh sini ya guys. Ya. Maka menjadi. HPnya saya jadikan 1. Maka ini adalah 4 dikurangi akar 2 per 3. Nah. Ini ya. Lalu sini ada akar 2. Oke. Saya gabung dengan syarat yang pertama. Ternyata A kurang dari akar 2. A kurang dari akar 2 kan gambarnya kesalah. Oke ya. Maka ada arcsiran di sini guys. Inilah HPnya. Ya. Maka ketemulah A kurang dari 4 min akar 2 per 3. Nah. Kita lihat di soal kembali. Ternyata A kurang dari M. Nah. Ini artinya A kurang dari M. Inilah nilai M-nya guys. Ini dimasuk dengan M. Paham ya? Nah. Kita lihat soalnya. Yang ditanya adalah 3 dikalikan M. Saya masukkan. Berarti 3 dikalikan 4 min akar 2 per 3. Hilang. Ya. Maka jawabannya 4 min akar 2. Oke ya. Kalian paham ya? Jawabannya adalah D. Semoga bermanfaat ya. Entah. Terima kasih.